Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Satu lagi keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan, mengejutkan Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional Seperti yang kita sudah tahu Terutamanya kepada penyokong Muhyiddin Yassin yang pasti kecewa selepas Muhyiddin Yassin dituduh semula Pada tahun lepas, pada bulan Ogos kalau saya tak silap Muhyiddin Yassin dibebas dan dilepaskan Dibebaskan daripada pertuduhan rasuah Dan yang terkini, sekali lagi Muhyiddin Yassin dituduh semula Nah saudara-saudara dalam satu artikel daripada Malaysia kini Muhyiddin 77 tahun ketika menjadi Perdana Menteri ke-8 Didakwa menggunakan kedudukan Untuk suapan RM232.5 juta daripada tiga syarikat Yaitu Bukhari Ikwiti Sendrian Berhad Nepturis Sendrian Berhad Dan Mamfor Sendrian Berhad Serta ahli perniagaan Azman Yusuf bagi bersatu Dia dituduhkan melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra Putrajaya di antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021 Dia juga berdepan tiga tuduhan Menerima uang hasil aktiviti haram Yang semuanya berjumlah RM200 juta Susulan empat pertuduhan itu Didakwa tidak mendedahkan kesalahan Mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM Di bawah tajuk besar artikel daripada Malaysia kini Muhyiddin tidak boleh rayu ke Mahkamah Persekutuan Kenyataan dari pendakwaan Undang-undang itu tidak membenarkan Muhyiddin Membuat rayuan ke Mahkamah Persekutuan Kerana kes rasuah utamanya bermula di Mahkamah Session Kata seorang anggota pasukan pendakwaan Timbalan pendakwa ya Wan Syahrudin Wan Ladin berkata Di Mahkamah Session Kuala Lumpur semasa sebutan Pagi tadi berhubung kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram Terhadap Muhyiddin Yassin Dia berkata kes itu masih kekal di Mahkamah Session Selepas Mahkamah Rayuan Memerintahkan ia dikembalikan semula ke Mahkamah Session Untuk tindakan lanjut Pada perbicaraan di hadapan Hakim Mahkamah Session Azura Alwi Dia berkata Rayuan terakhir bagi kes di Mahkamah Session Adalah di Mahkamah Rayuan sahaja Mengikut Seksyen 87 Akta Mahkamah Kehakiman CJS 1964 Peruntukan tersebut menyatakan bahawa Sebarang rayuan yang timbul daripada sesuatu perkara di Mahkamah Session Hanya boleh dibawa ke Mahkamah Tinggi dan berakhir di Mahkamah Rayuan Pada 28 Februari lepas Mahkamah Rayuan Membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi KL Yang melepas dan membebaskan Muhyiddin Daripada empat pertuduhan Salah guna kuasa Yang dikaitkan dengan program Janawi Bawa Bagaimanapun pada hari berikutnya MP Pago Muhyiddin Yassin Memfailkan rayuan ke Mahkamah Persekutuan Puan Syahrudin memberitahu bahawa Alasan rayuan Muhyiddin ke Mahkamah Tertinggi Tidak diketahui mengikut undang-undang Dan adalah bertentangan dengan Seksyen 87 CJE Bagaimanapun Peguam Muhyiddin Hisham Teh Pohtek Menyangkalnya dengan alasan Rayuan boleh dibuat ke Mahkamah Persekutuan Karena rayuan di Mahkamah Rayuan Adalah berhubung permohonan semakan di Mahkamah Tinggi Yang bukan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Session Nah saudara-saudara yang amat dihormati semua Artikel ini menyebut lagi Presiden bersatu itu merayu keputusan Mahkamah Rayuan Pada 28 Februari Yang membenarkan rayuan pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Yang melepas dan membebaskan dirinya Dalam keputusan sebulat suara itu Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan Kemudian mengarahkan Kes berkenaan dikembalikan semula ke Mahkamah Session Menurut Hakim Mahkamah Tinggi terkilaf apabila memutuskan Empat pertuduhan berkenaan Tidak mendedahkan Sebarang kesalahan Muhyiddin yang juga pengurus IPN Pada 15 Ogos tahun lalu Mahkamah Tinggi membebaskan Muhyiddin Atas empat tuduhan Menggunakan kedudukan Untuk rasuah 232.5 juta Bagi bersatu Selepas membenarkan permohonannya Untuk membatalkan tuduhan terbabit Saudara-saudara yang menikmati Sekiranya Perkara ini akan Sampai ke peringkat yang lebih serius Adakah Midden Yassin akan Menimpa Mengalami Nasib yang sama Seperti Najib Razak Saudara-saudara apa komen Anda Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu Info hangat Disediakan di dalam channel ini Terima kasih saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Yang masih setia di dalam channel ini Bersama dengan admin Hari ini dengan satu lagi Pendedahan yang mengejutkan Daripada SPRM Sudah pasti yang bakal Terkejut dan mungkin Terkantoi Adalah Kroni-kroni Tunduk Temahadir Muhammad Dan juga Dam Zainuddin Satu dapatan Ataupun satu maklumat Daripada Harapan Deli Saya mendapat maklumat ini Dikongsikan daripada Harapan Deli.com Syarikat Kapal Mirzan Di siasat SPRM Selepas menerima RM836 juta Dari Petronas Bukan itu sahaja Dana yang begitu besar Yang disebutkan di dalam artikel ini Juga disebutkan Ataupun disiasat Ialah dana RM1 Per puluhan 79 milion Untuk mengambil alih Kepentingan Tan Sri Tajuddin Ramli Nah saudara-saudara Berita sepenuhnya SPRM Sedang menyiasat Semua penerima Bantuan Keuangan Korporat Era Mantan Perdana Menteri Tunduk Temahadir Ini Termasuk Bantuan Pengambil Alihan Aset Perkapalan Mirzan Mahadir Pada Mac 1998 Bernilai RM836 juta Oleh Petronas Turut Disiasat Ialah dana RM1 Per puluhan 79 milion Untuk mengambil alih Kepentingan Tan Sri Tajuddin Ramli Di Malaysia Airlines Sistem Ataupun Mas Lapor CNE Nah saudara-saudara Adakah Siasatan SPRM Ini Yang sedang Menyiasat Berkaitan Dengan Aset Ataupun Jumlah Dana RM836 juta Bantuan Pengambil Alihan Oleh Petronas Dan juga Dana RM1 Per puluhan 79 milion Ini adalah Mempunyai Unsur Rasuah Nah sudah Pasti Persoalannya Sekiranya SPRM Menjalankan Siasatan Sudah pasti Terdapat Unsur-unsur Yang mencurigakan Nah saudara-saudara Di dalam artikel ini Menyebut Siasatan Keatas Suntikan Dana Petronas Kepada Konsetium Perkapalan Berhad Yang sahamnya Dimiliki 51% Oleh Mirzan Juga Bermasalah Untuk Mahadir Ini kerana Petronas Memberikan Laporan Langsung Kepada Perdana Menteri Dan Semua Pelaburan Pembelian Dan Penyah Laburan Pertuluh Mendapat Persetujuan Perdana Menteri Dan Lembaga Pengarah Siasatan SPRM Terhadap Pengambil Alihan Mas Oleh Kerajaan Turut Berkaitan Dengan Mantan Menteri Keluangan Tundaym Zainuddin SPRM SPRM Sedang Meneliti Punca Di Sebalik Keputusan Kerajaan Membayar Premium Tinggi Untuk 29% Kepentingan Equity Yang Dipegang Tajudin Badan Anti Rasuah Juga Sedang Menyiasat Aktiviti Korporat Platform Dagangan Singapura Central Limit Order Book CLOB Dan Pengambil Alihan Multi Purpose Holding Berhad Lewat 1990an Siasatan Keatas Dua Case Ini Dikaitkan Dengan Seorang Ahli Perniagaan Singapura Akbarhan Yang Rapat Dengan Dai Nah Saudara-saudara Kalau Saya Lihat Di dalam Artikel Ini Banyak Menyebut Bercangga Ataupun Mempunyai Kesenambungan Diantara Dai Zainuddin Mahadir Dan Mirzan Mahadir Nah Saudara-saudara Adakah Anak Kepada Mahadir Ataupun Mirzan Dan Juga Sekaligus Mahadir Sendiri Terlibat Dengan Rasuah Yang Melibatkan Dana RM 836 Juta Dari Petronas Dan Juga Dana RM 1.79 Bilyan Ini Dimana SPRM Yang Menyiasat Dana Ini Berkaitan Dengan Pengambil Alihan Kepentingan Tansuri Tajuddin Ramli Dimas Lapor CNE Saudara-saudara Yang Mahadir Mati Kalau Benar Di antara Mereka Ini Didapati Bersalah Ataupun Mempunyai Satu Unsur Yang Mencurigakan Sehingga SPRM Dapat Menyiasat Dan Membuktikan Melalui Pendedahan Baru Ini Adakah Mereka Berisiko Untuk Ditangkap Nah Itu Menjadi Persoalannya Saudara-saudara Yang Amat Dihormati Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Isu Ini Sekarang Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Seterusnya